Intro Aduh-duh-duh-duh Amboy Udah rame banget ternyata ya Ijin Stitch ya Buat yang punya video Berhubung udah viral banget Berhubung rame banget gitu di perbincangan Jadi aku juga pengen nyentil sedikit Gitu ya Tentang pendapat aku nih Terus buat bapak-bapak yang ada di video Itu yang katanya Kalau syarap itu kan Kalau udah lama Dibiarkan itu kondisinya udah beda Kemungkinan malah Udah rusak gitu katanya Kalau misalkan dari luar bisa aja tuh Udah lurus, udah bagus padahal Dalamnya rusak Aku cuma mau komen nih ya Kita pake logika aja bapak Orang yang udah bertahun-tahun Udah setahun, dua tahun, tiga tahun Cuman bisa duduk di kursi roda Yang tangannya bengkok Masya Allah Ibu Ida Dayak Berhasil sembuhkan pangeran Arab Yang telah diderita penyakit belasan tahun Benarkah? Sebelum kita mulai Silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu Agar tidak ketinggalan info menarik lainnya Akhir-akhir ini Viral di media sosial Mengenai Ibu Ida Dayak Yang sering menyembuhkan masyarakat Mengenai penyakit tulang Beredar di media sosial Ibu Ida Dayak Selalu mengenakan pakaian khas Dayak Kalimantan Ibu Ida berpindah-pindah tempat Untuk membantu seseorang yang memiliki penyakit tulang Kabarnya Ibu Ida Dayak juga berhasil menyembuhkan anak dari Raja Arab Atau Raja Salman Seperti yang dikutip dari Bondowoso Dari kanal Youtube Jurnal Celebrity Ibu Ida Dayak Mengeluarkan sesuatu benda dari tubuh pangeran Arab Menggunakan pengobatan alternatif Awalnya Raja Arab dan sang istri tidak percaya akan hal itu Namun Ibu Ida Dayak mampu berhasil menyembuhkan pangeran Arab Yang kabarnya telah berbaring selama belasan tahun Pangeran Arab mengalami koma sejak tahun 2005 Dan pernah dinyatakan membaik pada tahun 2015 silam Namun masih belum bisa sadarkan diri Berdasarkan informasi tersebut Pangeran Arab tertidur belasan tahun Karena terdapat benda yang bersarang di tubuhnya Dan Ibu Ida Dayak Berhasil mengeluarkan benda tersebut Dari tubuh pangeran Arab Selain membantu pangeran Arab Agar segera pulih kembali Ibu Ida Dayak juga akan melakukan terapi kepada pangeran Arab Agar segera beraktifitas seperti biasanya Melalui bantuan Ibu Ida Dayak Kabarnya pangeran Arab sudah bisa berbicara Meskipun sedikit terbatas-batas Karena Ibu Ida Dayak telah berhasil membantu pangeran Arab Agar siuman kembali Raja Arab memberikan uang dan emas batangan Namun Ibu Ida Dayak menolaknya Ibu Ida Dayak sosok rendah hati Saya bukan malaikat Kalau belum sembuh jangan marah Saya hanya manusia biasa Ibu Ida Dayak sosok yang dikenal rendah hati Saya bukan malaikat kalau belum sembuh jangan marah ya Saya hanya manusia biasa Ujarnya sambil tersenyum Pada salah satu tayangan video TikTok saat mengobati pasiennya Penampilan Ibu Ida Dayak yang sederhana Tampak dalam setiap penampilannya Memang Ibu Ida Dayak tidak segan mengatakan tidak bisa menolong Jika dirasakannya penyakit pasiennya itu belum bisa dia obati Namun jika dia merasa bisa mengobati Maka akan dilakukannya dengan tuntas Ibu Ida Dayak selalu tampil membawa nama daerahnya Terlihat dari tarian dan pakaian adat yang dia kenakan Lengkap dengan segala atribut suku Dayak Ibu Ida Dayak adalah seorang muslim Dia mengaku menjalankan pengobatan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Sesuai agama saya Saya muslim ujarnya Tampak pada beberapa tayangan video di media sosial Ibu Ida Dayak seakan melakukan tarian-tarian kecil Dan tetap menyebut nama Allah Salah satu aktivitas Ida Dayak Juga dominan diunggah di akun tiktok Ad Ida Dayak 7 Belum jelas apakah ini akun resmi Ibu Ida Dayak atau bukan Namun disana tertayang beragam aktivitas Ibu Ida Dayak Dalam kesehariannya Dalam kesederhanaan dan cara berpakaiannya Tak tampak ada kesombongan Ibu Ida Dayak tetap tersenyum ramah Meladeni siapa saja yang menyapanya Diketahui ketua lembaga adat pasir atau LAP Kalimantan Timur Mengatakan pengobatan Ibu Ida Dayak Memang fenomenal dan viral Ketua LAP Kaltim Musa mengatakan Pengobatan Ida Dayak sudah turun-temurun di suku pasir sejak lama Bahkan pengobatan alternatif ini Sudah berjalan sejak zaman leluhurnya Meski begitu tidak semua orang di suku pasir bisa melakukan hal itu Keahlian Ida Dayak tak semua orang bisa melakukannya Musa mengatakan Keahlian itu dimiliki para sepuh atau orang-orang tua zaman dulu di suku pasir Kalimantan Timur Musa membenarkan Pengobatan di suku pasir Kalimantan Timur menggunakan minyak dan doa Jadi tanpa menggunakan peralatan Musa mendukung pengobatan alternatif Ida Dayak Terlebih Apa yang dilakukannya untuk membantu masyarakat mengobati berbagai penyakit Sedikit pun tak mematok harga Nama Ida Dayak memang makin viral Ini dikarenakan keahlian pengobatan tradisional yang dimilikinya Dapat menyembuhkan pasien yang mengalami patah tulang dan penyakit lainnya Tak sampai di situ Ida Dayak juga semakin terkenal Setelah disebut berhasil membantu menyembuhkan beberapa tokoh dan artis terkenal di tanah air Ribuan orang berburu Ida Dayak Pengamat Penyembuhan secara medis dianggap butuh proses lebih lama Ribuan orang memadati area gelanggang olahraga atau gor Madiviv 1 Kartika Kostrad Cilodong Depok Pada Senin 3 April 2023 Mereka datang dari berbagai daerah tumpah ruah di area lapangan Kostrad Cilodong sejak pagi Mereka sengaja hadir untuk menjalani pengobatan alternatif Ida Dayak Pengamat Sosial Universitas Indonesia atau UI Menilai hal tersebut terjadi lantaran pada dasarnya manusia ingin mendapatkan kesehatan sempurna lewat berbagai cara baik itu sifatnya medis atau supranatural Namun selama ini tidak sedikit masyarakat menilai pengobatan medis cenderung membutuhkan proses lebih panjang Sementara sifat manusia itu ingin mencari jalan penyembuhan tercepat Oleh karena itu Pendekatan alternatif selalu menjadi salah satu pilihan untuk cara mempercepat proses kesehatan tadi Ujar Devi kepada Kompas.com Jumat 7 April 2023 Biasanya mereka akan menempuh dual track bahkan hingga 4 track untuk mencapai target kesehatan yang lebih baik Ungkap Devi melanjutkan Menurut Devi ketika orang sakit biasanya mereka akan sadar betapa kesehatan adalah harta terbesar yang selalu diharapkan oleh setiap manusia Maka dari itu Kata dia setelah